Jakarta masih menjadi kota impian. Tak sedikit pendatang siap bertarung mengadu nasib. Demi menghindari penduduk tanpa identitas yang jelas, operasi pembinaan penduduk digelar di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Rabu sore 12 Agustus. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, operasi kali ini tidak mengedepankan penindakan, sehingga tak ada denda yang harus dibayar. Sebaliknya, operasi digelar dengan sistem jemput bola, sehingga pendatang diminta datang ke kelurahan untuk membuat surat keterangan domisili sementara, SKDS. Wali kota Jakarta Barat, Anas FND menyebut, daerah Cengkareng Timur menjadi tempat yang banyak menarik kaum pendatang. Alasannya, banyak toko dan mal yang menjadi sasaran pencari kerja. Selain itu, ia tak ingin orang tanpa identitas yang jelas tinggal di tempat kos, rumah kontrakan, bahkan apartemen di wilayahnya. Ia khawatir orang tanpa identitas yang jelas itu terlibat kegiatan terorisme atau bandar narkoba. Ia mengancam akan memulangkan penduduk tanpa identitas ke kampungnya, dan baru boleh kembali bila sudah melengkapi dokumen kependudukan. Bagaimanapun, Jakarta memang bukan kota tertutup, tapi juga bukan dengan seenaknya bisa tinggal di ibu kota ini. Dari Jakarta, Kori dan Reka melaporkan untuk Postkota TV.